Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan pendukungnya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Ganjar berpesan kepada pendukungnya agar tidak takut, berani, dan taat aturan dalam pemenangan Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo di posko relawan Ganjar bersama Kalteng GBK di Jalan Giobos, kota Palangkaraya, disambut antusias ratusan relawan pendukung Ganjar. Para relawan saling berbut untuk berjabat tangan dan berfoto bersama calon Presiden nomor urut 3 tersebut. Saat memberikan sambutannya, Ganjar berpesan agar para relawan berjuang bersama dan tidak takut, serta berani, akan tetapi tetap harus taat paturan. Ganjar optimis, dengan kerjasama yang solid antara relawan dan partai pengusung, akan dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan cara-cara yang baik. Sebelumnya Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di rumah adat Lingga, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Ganjar Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak dan mendapat sambutan meriah puluhan ribu pendukung dan simpatisan. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti masalah yang dialami petani sawit di Kalimantan, yaitu legalitas lahan, proses produksi sawit, dan stabilitas harga. Ganjar berjanji akan membuat badan sawit nasional yang bertugas menyelesaikan persoalan sawit. Selain itu, Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan. Ganjar berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat. Dari Palangkaraya dan Kabupaten Kubur Raya, Tim Liputan AI News Laporken.